selamat menikmati tanggal 16 April tahun 2022 saya Pandut Bebranus Marbio melalui channel youtube Bebranus Marbio berada di ini di dekat belokan yang ada di wilayah Ngibungan atau tepatnya ini sebenarnya di sebelah selatan dari Nduduan kira-kira sekitar 400-500 meter nah yang akan kita sampaikan pada Bapak Ibu sekalian ini adalah jalan negara yang sangat ramai dan digulurkan itu sebenarnya banyak hal yang membuat kita harus hati-hati dalam melakukan perjalanan karena selama ini yang turun dari Nduduan ke selatan terutama karena ini dibagi dua jalur ini rata-rata kendaraannya berjalan dengan cepat bahkan merasa karena jalannya halus menurun mereka mengendarai baik motor, mobil, maupun truk, maupun base, maupun kendaraan yang lain itu berjalan dengan cepat Bapak Ibu bisa melihat ini situasinya jadi motor banyak yang kebut bahkan beberapa tidak mencahati aturan lalu lintas dengan tidak memakai helm apalagi mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker nah kita akan melihat suasananya karena di tempat ini beberapa bagian sering terjadi kecelakaan bahkan ada yang motor terbuling apa? trak terbuling kemudian ada motor kemudian ada kecelakaan yang harus menewaskan bahkan menghilangkan nyawa orang sehingga kita perlu menyampaikan ini pada Bapak Ibu sekalian supaya kita semua di tempat ini di sekitar belokan yang ada SPPE yang sekarang memang ada pabriknya itu kita harus hati-hati dan Ibu sekalian ini jalan negara yang di tempat ini di sebelah utara adalah gedungan yang memang sekarang sudah dibuat salur buat salur Bapak Ibu bisa melihat banyak kendaraan yang melintas dengan cepat di tempat ini karena jalan ini memang halus dan apa ya istilahnya membuat orang itu terangsang untuk ngebut tetapi Bapak Ibu mungkin harus mengetahui bahwa di situ selatan itu sebenarnya ada belokan yang menurut saya belokannya sebenarnya cukup tajam tetapi banyak orang yang kurang hati-hati sehingga terlalu berhasil Bapak Ibu bisa melihat ini banyak kendaraan yang ngebut sehingga kalau tidak hati-hati kemiringan jalan itu sebenarnya masih masih kurang miring sedikit tetapi di sebelah timur kan ada SPPE jadi gas kemudian sebelah selatannya sekarang sudah ada apa perusahaan baru kelihatannya juga terkait dengan kita melihat suasananya tapi paling tidak Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa di tempat ini terutama di rumah itu waktu itu memang pernah terjadi ketelakaan karena yang dari sisi selatan itu jalannya juga ngebut karena dikirain belokan itu tidak ada orang aman-aman saja tetapi begitu melihat ke apa kemiring ternyata banyak rumah yang menjadi tempat tinggal dan ini tentu kita harus hati-hati sebenarnya disini sudah ada tanda terhubungan jalannya licin dengan tanda seperti itu jalannya licin tapi coba nanti kita lihat agak-agak situasinya seperti apa dan kita lihat arus kendaraan yang terlalu larang seperti apa Ibu sekalian ini kondisi dari dekat di perkegangan kalau yang dari selatan tentu pandangan itu terhalang oleh bukit terhalang oleh ada rumah ada tanah yang tinggi dan sebagainya yang menyebabkan mungkin dari arah selatan kurang begitu waspada bahwa di tempat ini sebenarnya ada rumah ada anak-anak ada orang lain yang sering juga lewat karena rumah ini tampaknya sangat mepet dengan jalan sehingga begitu turun itu sudah langsung masuk ke badan jalan nah sebenarnya yang dari utara ini pandangannya sedikit lebih ruas dan tanda-tanda lalu lintas disini juga sudah cukup banyak jadi termasuk juga ada arah itu yang ada lampunya hidup untuk menunjukkan bahwa ini sebenarnya belukan tetapi sekali lagi banyak kendaraan yang dari utara ini kondisinya ngebut yang ngebut ini yang sebenarnya cukup berbahaya kalau tidak hati-hati sehingga tempat ini kalau apa ya karena kemiringan apa nah jalannya juga mungkin masih kurang tinggi dari kiri tetapi kanan disitu juga ada pabrik ada apa Pertamina LSPBE nah ini tentu harus butuh kehati-hatian dan tempat ini sebenarnya cukup ideal dulu ini tempat ini sangat sepi dan jalurnya ini hanya satu jalur dan jalannya juga lebih sempit tetapi sekarang memang dengan keberadaan bandara dan perkembangan wilayah nampaknya memang tempat ini sudah mengupayakan kenapa ya jalannya semakin lebar dan tampaknya masih akan lebih lebar lagi melihat situasi yang ada di sudara utara itu banyak pohon yang dikembang itu tampaknya juga ada tanda-tanda mungkin jalan ini akan lebih lebar nah Bapak Ibu bisa melihat kendaraan yang berjalan cepat bahkan kalau ada orang yang keluar dari gang itu juga harus sesuatu latihan apalagi sebenarnya penyeberangannya adalah ada di sebelah hutan jadi siapapun yang lewat di sini tentu kalau melawan awun akan sangat berbahaya penyeberangannya penyeberangannya bisa kita sampaikan terkait di belokan yang ada di wilayah Nyongongah di sebelah selatan dari duduan nah tempat ini memang kita harus betul-betul hati-hati supaya tidak terjadi sesuatu dan ini memang pengguna jalan ini juga sangat beragam mulai dari yang sepeda ada pejalan kaki ada yang bawa motor tapi bawa kerompong kemudian ada motor bis biar prontem ada mobil apa tanki dan sebagainya tentu membutuhkan kehatian semua prinsipnya memang di jalan raya harus mengikuti aturan lalu lukas tetapi kondisi jalan yang kurang baik tentu saja membutuhkan kewaspadaan bagi pengguna jalan supaya tidak terjadi kemungkinan bapak ibu sekalian yang bisa kita sampaikan terima kasih terakhirnya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh